...perluan wanita, padahal dunia jauh lebih besar dari sekedar urusan percintaan doa manusia apalagi isi celana. Aku membayangkan kau akan gemar memaca, atau paling tidak berpikiran terbuka, mendengar, dan tak ragu belajar. Setiap dari kita akan sekali waktu jatuh dalam kesalahan. Semoga kita punya nyali untuk meminta maaf dan tak mengulangi. Tak bersembunyi dibalik bumi mereka yang bisa jadi tak tahu siapa kita. Semoga kau juga doang mengetahui kerobohan dan kebodohan yang kau berbuat sendiri. Tak memaki-maki apa yang tidak kau ketahui dan mencoba mengerti yang tak kau lahami. Dunia ini sungguh teramat luas untuk pikiran-pikiran sendiri. Aku mendoa agar kau tetap melihara kanak-kanak dalam dirimu. Kita akan berlarian di trotohan jalan utama, menari kegirangan di bawah gerimis, menyanyi, dan tertawa setelah pertunjukan tak peduli pada sekitar yang ganti menunjuk-menunjuk kita. Semoga kau datang padaku ketika kau sedang menjalani pekerjaan yang menjadi kecintaanmu, sehingga kita bisa saling berbagi cerita tentang cinta. Cintaku pada kertas-kertas dan kenal cintamu pada apapun yang sedang kau lakukan sepenuh jiwa. Aku membayangkan matamu akan berbinar. Semangatmu akan menular setiap kali kau ceritakan hari-hari kerjamu. Bila kau lelah bekerja, semoga kau punya kesenangan yang mengalihkan penat atau menyembuhkannya. Kau akan punya waktumu sebagai manusia. Aku akan punya waktumu sebagai manusia. Kita akan baik-baik saja walau tak setiap waktu berdua. Semoga kau melihat setiap dari kita sedang berpindah dan membawa miliknya masing-masing. Semoga kita akan bisa berbagi beban, menyeret koper-koper kita seolah sedang pergi liburan. Kepada Gekasih Kukla, semoga kau tidak mendengar kata pemuda-pemuda tanggung dan terkenal namun sesungguhnya tak percaya pada dirinya itu. Pemuda-pemuda harapan bangsa yang menguasai relasi hanya ketika dipelihara layaknya bonsai. Mereka hanya akan menciptakan air di mata ibu mereka dan menurunkan hujan di dada ayah dari perempuan. Terima kasih.